Optik melawai Siapkan penganggarannya Dan juga pelaksanaan tahapannya Sampai putaran di buah Nah itu pasti, jadi yang jelas Kalau nanti urusannya di tahapan Pelaksanaan Bikada yang diatur oleh KPU Daerah, dalam hal ini KPU DKI, tentu kalau Misalnya terjadi, itu Dua Paslon yang teratas yang akan Dilibatkan, tapi kita juga Tidak berandai-andai, karena bagaimanapun juga Proses rekapitulasi Juga kita tunggu, nanti hasil Dari rekapitulasi manual Berjenjang yang dilakukan mulai dari Tingkat PPK, kemudian di Kabupaten-kota, sampai kemudian tingkat provinsi Jadi keputusan KPU Untuk ditetapkan, dan apakah Itu nanti akan ada putaran kedua atau tidak Baru bisa dilihat dari situ Tapi dari sisi perencanaan program Dan tahapan, serta penganggaran tentu Sudah disiapkan, nah apa Terkait dengan tudingan-tudingan macam-macam KPU tidak dalam rangka Berspekulasi untuk Merespon apakah tudingan Atau asumsi-asumsi Semacam itu, yang jelas Kami tegaskan kepada jajaran Kami di bawah Tadi juga sebagian sudah diupdate oleh Bupeti, terkait Dengan komitmen kami Di jajaran KPU, baik provinsi Maupun kabupaten-kota, untuk menyelenggarakan Pelaksanaan bilgara dan baik Melayani pemilih dan juga peserta pemilu Termasuk komitmen untuk Mengunggah CHASIL yang tadi sudah disampaikan Salah satunya di DKI Progresnya kan juga di atas 95% Jadi, itu sebenarnya Bentuk dari pertanggung jawaban KPU Nanti, kami juga Melihat tentu memantau juga perkembangan Pelaksanaan pilkada, terutama yang dari Televisi Disampaikan juga oleh Beberapa pihak Bahwa mereka punya data Nah, nanti tentu saja Data itu kan juga nanti bisa dikrosek Dengan data-data yang Unggah dari CHASIL Di setiap TPS Yang nanti bisa diakses dalam Situs Sirekap Saya kira itu yang kami bisa respon Aduh, ya baik Kalau yang petugas penyelenggara Memang ada beberapa informasi Tapi datanya masih Kami rekap Nanti hari Jumat Kami akan berikan semua Tapi begini, teman-teman Ini pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019 lalu Yang kemudian kami mitigasi Di pelaksanaan Pemilu 2024 lalu Memang ada sejumlah Petugas jajaran kami Di penyelenggara Pemilu Yang kemudian jatuh sakit Atau sampai berpulang Tapi kami langsung Segera atasi Sehingga Problem-problem itu Tidak terlalu mengemukah Tetapi bagaimanapun juga Tentu kalau misalnya Memang ada satu dua informasi Yang kami dapatkan KPPS Segala macam Yang berpulang pada saat Menjalankan tugas Kami mengucapkan Turut Bela Sungkawa Nanti akan ada proses Yang kami jalankan Pak, soal silkadah Bengkulu Kan salah satu gubernurnya itu Kena ECP Dan tapi masih berkompetisi Kalau misalkan Dia unggul itu Pak Kira-kira dari KPU Sikapnya gimana Apakah penetapan hasilnya itu Menunggu penegakan Gini Mbak Terkait dengan itu Kami tidak punya opini apapun Yang jelas KPU akan bertindak Sebagai mana Aturan-aturan yang tersedia Nanti Pak Idam juga bisa Menjelaskan Terkait dengan Kan tidak hanya Bengkulu Ada beberapa daerah Yang mungkin situasinya Relatif sama Itu sudah ada mekanismenya Termasuk bagaimana Kemudian exitnya Salah satunya Kalau misalnya Proses itu tetap berjalan Dan kemudian Dimenangkan Tentu proses penggantiannya Bagaimana Proses Seperti apa itu Sudah ada aturannya Di situ Saya kira di situ ya Terima kasih